Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 serba berbatas, tapi Allah sudah menjanjikan kita tidak akan tersesat di kehidupan ini. Tentu ini adalah hal yang sangat mahal, bahkan lebih mahal dari keberadaan kita sendiri. Sehingga Allah katakan sebelum manusia itu bersama Al-Quran, Allah katakan, manusia itu kalau nggak senang Al-Quran, aslinya dalam kesesatan. Dan Masya Allah, seberapapun lah kita ngezoom. Jadi ini bukan pengisi waktu. Sore-sore selasa daripada kosong, sore-sore selasa, kebetulan pas. Waktu sambil ngopi sore atau ngeteh sore, ngemil sore. Bukan. Tapi cita-cita kita agar pertama, lantadillu abadan, karena kita senang dengan Al-Quran. Ada cita-cita lain agar tarqiyatul iman, agar kita Allah berikan kepada kita. Ada cita-cita agar kita bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Ada cita-cita agar kita ternaungi saat berada di alam kubur, dimudahkan saat hisap, dibentengi saat ada hal-hal yang ingin mencelakakan diri kita. Misalnya kalau kita pergi kemana-mana, enak kalau ada yang bentengi. Ada perampok, ada yang bentengin. Ada hal-hal yang tidak enak, ada yang menjaga. Dan Al-Quran inilah yang punya fungsi-fungsi seperti itu. Sehingga alangkah sayangnya kalau kegiatan seperti ini, sekedar mengisi waktu, sekedar segala macam ya, sambil sore nunggu maghrib, dan seterusnya. Apalagi ini ayam ulbit terakhir, sambil buka puasa. Padahal dibalik kegiatan seperti ini, ada nilai-nilai yang sangat besar, nilai terjaminnya diri kita dari kesesatan. Terjaminnya diri kita tetap berada dalam hidayah Allah SWT. Dan ketika umat kaum muslimin dalam kondisi seperti ini, terjaminnya izah islam wal muslimin. Terjaminnya dari Allah izah. Kaum muslimin yang tentu hari ini tidak sepenuhnya dimiliki. Terbaru ada yang menghina nabi kita. Kaum muslimin sangat lemah, padahal satu orang aja yang menghina. Kaum muslimin sangat lemah. Karena suasana-suasana membina diri dengan Al-Quran, kurang hidup di sekeliling kita, sehingga mari kita kembali meniatkan, kembali merasakan bahwa hal-hal seperti ini sesungguhnya adalah kebutuhan kita. Bukan kebutuhan panitia. Apalagi ini kebutuhan Allah. Enggak. Allah enggak butuh. Yang butuh kita. Yang butuh hidayah kita. Yang butuh kasih sayang Allah kita. Yang butuh istidhqamah kita. Tentu ketika ini terasakan kehadirannya oleh kita, insya Allah seberapapun yang kita dapatkan, istilah Rasulullah, ijtama'anya aja sudah bernilai barokah. Istilahnya kalau saja kita ngumpul titik, bertemu, sudah bernilai barokah. bertemu, tilawah bareng, sudah ada barokahnya. Apalagi dalam suasana-suasana, da'wi, terbawi, ruhi, dan seterusnya. Dan begitulah sebenarnya Al-Quran itu tumbuh dalam diri orang-orang beriman. Disitulah yang disebut dengan tarbiyah, syaksiyah, qur'aniyah. Tumbuhnya keperibadian qur'ani. Generasi unik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam mendidik umatnya dan umatnya Rasulullah menjadi generasi terbaik. Semuanya terbaik. Akhlak terbaik. Ekonomi terbaik. Da'wah terbaik. Dalam semua dimensinya, semua terbaik. Karena mereka yakin, mereka ditarbiyah, dibentuk keperibadiannya oleh ayat-ayat Allah SWT. Sehingga Aisyah radiyallahu anha ditanya, bagaimana itu keperibadian Rasulullah? Aisyah jawabnya dengan, Kana khulukuhul qur'an. Yaitu Al-Quran berjalan. Jadi kita untuk bisa mendefinisikan itu, Bahwa kita juga bisa minimal sekian persennya, Insya Allah bisa kita menjadi bagian dari Al-Quran yang berjalan di tengah masyarakat, Di tengah umat, memberi penerangan, memberi cahaya. Yang Al-Quran juga disebut oleh Allah dengan Nur. Bahkan ada surat. Di Ijus 18 dengan surat Nur. Menunjukkan bahwa betapa butuhnya manusia itu dengan cahaya Allah SWT. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, Al-misbahhu fi zujajah. Az-zujajah tuka annaha kau kabundurri yu yuqadu min sajarati mubarakatin, Zaitunatilla syarqiyatin wala gharbiya. Apapun, ya, istilahnya. Memang hidup ini enggak ada kita mau mendapatkan cahaya dari mana lagi. Mau membentuk pribadi yang mulia, model apa lagi, enggak ada jarang yang lain. Mau menjadi pribadi yang paling mulia, adanya ada di Quran. Mau ikut pelatihan yang model apa aja, istilahnya menjadi manusia berkarakter, tetap aja kalau tidak dengan pendekatan Al-Quran, ima karakternya adalah kepalsuan, ima karakternya adalah tidak sempurna. Bagaimanapun sekian banyak kemajuan teknologi di negara-negara maju membentuk manusia berkarakter, dan tentu bagi kita kaum muslimin, karakter sesungguhnya adalah karakter Qur'ani, dan itulah karakternya Rasulullah, karakternya Abu Bakr, karakter Khulafah Rasidin, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Al-Quran di kalangan para sahabat itu hidup dalam kehidupan mereka. Jadi, ruhnya Al-Quran, akhlaknya Qur'ani. Kemudian, perangainya, yakni ketika dia bermu'amalah dengan apa saja, bermu'amalah jual-belinya, berpolitiknya, berkeluarganya, rujukannya Qur'an dulu. Dan itulah yang disebut dengan bagaimana kita membangun keperibadian bersama ruhul Qur'an. Apa kiat-kiatnya? Kepribadian-kiatnya agar kepribadian Qur'an itu terbentuk. Kepribadian Qur'an itu maksudnya begini. Apapun kondisinya, apapun kata manusia, yang penting saya akan menyesuaikan dengan Al-Quran. Itu keperibadian Qur'an. Dan tentu, menyesuaikan dengan Al-Quran itu sudah pasti sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia. Baik secara personal, berkeluarga, bersosial, berbangsa, dan seterusnya. Pasti sesuai. Artinya dengan fitrah, kebutuhan manusia. Dan itu dibangun oleh Rasulullah SAW tentu dengan tahapan-tahapannya. Tiba-tiba muncul. Dan kita mulailah dari tahapan yang paling ringan sampai insyaAllah Al-Quran betul-betul menjadi satu kenikmatan. Kalau sudah Al-Quran menjadi sebuah kenikmatan dalam diri orang beriman, mau apa saja tantangannya, dia tetap bersama Al-Quran. Tentu yang pertama adalah memaksakan diri untuk bersama Al-Quran. istilahnya memaksakan diri itu begini. Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, engkau ini kalau mimamin, namanya Abu Bakar. Kalau mimamin mudah banget nangis. Karena hatinya sangat bersih. kami ini sulit banget nangis. Kira-kira apa solusinya nih Abu Bakar? Supaya hati kami ini lunak. Dan kami tahu yang bisa melunakan hati manusia adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau engkau tidak bisa menangis saat kiam, saat solat, maka pura-puralah menangis. Jadi dipaksa gitu. Pura-pura aja dulu menangis. Ya tentu ini dalam kondisi sendiri. Bukan dalam kondisi solat berjamaah. Bayangin kalau solat berjamaah, semua pura-pura nangis. Ini tentu dalam kondisi sendiri. Pura-pura aja menangis. Jadi memang di dalam membentuk keperibadian ber-Al-Quran, ada upaya untuk kita yang menyesuaikan. Bukan Al-Quran diminta menyesuaikan kita. Karena aslinya Allah tidak butuh kita. Sehingga Allah katakan, La tamunnu alaiya islamakum. Walakin Allah ya munnu ala maya sya'u min ibadi. Aslinya, jangan merasa berjasa dengan keislamanmu. Tapi Allah lah yang membuat kita ini beriman. Jadi Al-Quran selama kita tidak mau mendekatinya, selama kita tidak ada upaya memaksakan diri atau istilahnya tasobur ma'al-Quran, menyebarkan diri, Al-Quran itu tetap akan jauh terus. Jadi proses membentuk keperibadian ini memang harus diawali dengan paksa diri kita. Walaupun dibalik pemaksaan itu isinya kebaikan semua. Kenapa harus dipaksa? Karena aslinya saat bersama Al-Quran, Al-Quran itu kan fungsinya shifat, ma'u'idah, hudhan, rohmat. Isinya itu hadiah-hadiah besar semua. Tidak gratis itu. Yang pertama. Yang kedua, karena jiwa manusia ini aslinya tidak mau dekat-dekat dengan Al-Quran. Istilahnya turunkan yang lain Al-Quran selain ini. Turunkan Al-Quran, jangan yang begini. Karena aslinya manusia itu tidak mau. Tidak mau tilawah, tidak mau tajian. Kecuali yang sudah melakukan tak sebur dalam dirinya. Jadi kalau kita baca ta'awut, itu terbiah pemaksaan. Sudahlah, yang penting ta'awut. Tiga hari lalu, baru pulang kemarin sore. ada Muqayyam, Al-Quran, kita paksa. Kita paksa kiamulail dari jam 1 sampai subuh. Sehingga awalnya memang bagaimana memulainya itu. Memulai gimana ya kiam jam 1. Bangunnya saja sudah kuat enggak ya? Kuat enggak ya? Tapi ketika sudah dinikmati, ya sudah. Imamnya sedekat. Ikut sedekat. Ya, nyampe juga jam 1. Hari kedua sudah mulai ringan. Hari ketiga sudah mulai ringan lagi, tapi penutupan. Tapi itu terbiahnya berlangsung. Nah, fungsinya bukan kuat-kuatan sebenarnya. Oh, saya kuat jam 1 sampai subuh. Tapi fungsi agar merasakan terbiah, tersegur ini yang lebih banyak sehingga nanti akan diberikan tambahan hidayah dari Allah subuh. Siapa yang mau memaksakan dirinya, istilahnya, fattaqullaha mastata'atum, mastata'atum di dalam ayat ini maksudnya, paksalah dirimu untuk naiki pada ketakwaan selanjutnya. Jadi, bukan nyerah sebisanya. Bukan. Terjemahan mufassirin dalam ayat ini bukan fattaqullaha mastata'atum sebisanya. Enggak gitu. Tapi, paksalah semaksimal mungkin untuk mentarkiah ketakwaan itu. Jadi, suasana awal untuk membangun keperibadian berangkur'an memang harus ada suasana dipaksa. Atau suasana terikat. Kalau gak bisa memaksa diri sendiri, carilah suasana yang terikat. Apa terikat dengan lembaga? Apa terikat dengan apa semacam komunitas seperti ini? Ini kalau gak ada ikatan seperti ini, belum tentu kita ngaji begini. belum tentu ada kajian Qur'an. Ini karena kita menghadirkan sebuah ikatan di dalam bahasa ayatnya disebut ta'lif. Lebih tinggi lagi disebut ta'aluk. Misalnya ayatnya mengatakan Allah yang menta'lif ikatan hubungan manusia itu. walaikin Allah al-lafat bainakulubikum. Tapi Allah lah yang mengikat hati orang-orang beriman itu. Sehingga ketika kita lemah dalam memaksakan diri kita bersama Al-Quran. Aduh, saya kalau suruh tilawah sejuk sehari gak mungkin. Kalau disuruh apa ya, mentarbiah disuruh misalnya muroja'ah menghafal mandiri rasa-rasanya sangat berat. Ketika suasana itu tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan ilmu, keterbatasan hidayah, maka bangunlah ikatan. Ta'lif atau ta'aluk. istilah ayatnya wa'al-lafa bayna kulubihim la'u anfaqta ma'fil ardi jami'an ma'al-lafa bayna kulubihim walakin allaha allafa baynahum innahu azizun hakim. beberapa Allah mengungkapkan ayat al-lafa kalimat al-lafa wa'al-lafa bayna kulubihim la'u anfaqta ma'fil ardi jami'an ma'al-lafta bayna kulubihim walakin allaha allaha allafa bayna hum begitulah fungsi ikatan ini keterikatan apakah terikat dengan komunitas zoom seperti ini terikat dengan halakwa quran sehingga ketika ikatan itu semakin dekat maka akan naik menjadi ta'aluk maka ada istilah ta'aluk kulbi hati yang nyambung hati yang tersangkut yang ini adalah puncak dari keterikatan ruh orang-orang beriman ruah mu'min junudun mujannada karena mereka saling terikat dengan kuat seperti rantai yang terikat satu dengan lain itu suasana yang kita bangun jadi betapapun kita mengatakan indahnya kepribadian qur'ani itu bukan dibayang-bayangin harus ada actionnya harus ngumpul harus ada dan keterikatan itu mahal karena Allah katakan kalau Allah tidak mau kita terikat dengan komunitas quran dengan halapah quran dengan ustaz quran itu kalau Allah sudah tidak mau dibayar seluruh kekayaan bumi ini tidak akan sanggup membuat orang untuk bisa hadir dalam majlis-majlis seperti ini subhanallah kita dengan ringannya dengan tathiyahnya rasa-rasanya ini betul-betul menjadi modal membentuk kepribadian quran diswaksana dipaksa diri kita kenapa harus dipaksa karena di dalam diri kita itu juga ada hawa nafsu jadi Allah inginkan kalau ingin bersama al-quran hadapi dulu itu hawa nafsu hawa nafsu males hawa nafsu inginnya nyantai hawa nafsu nggan gak mau lelah atasi dulu kalau itu belum teratasi cobalah dengan keterikatan supaya kita terbangun suasana memaksakan dan kondisi dipaksa seperti ini memang butuh orang lain tidak bisa semua dilakukan mandiri dan itulah rahasia kenapa Allah hantakan walakin allaha allafa baynah gak bisa sendirian kita kenal khuthaifah ibnul yaman yang termasuk jasa besarnya adalah menyeragamkan tulisan al-quran di zaman sahabat jadi yang mengumpulkan adalah Abu Sa'id Al-Khazraj Al-Ansari atau kita kenal dengan Zaid bin Sabib yang menyeragamkan jasa besar penyeragamannya adalah khuthaifah ibnul yaman sekelas khuthaifah ibnul yaman yang kita tahu bagaimana kedekatannya dengan Rasulullah bagaimana beliau memiliki kedudukan istimewa sampai yang paling tahu orang munafik dan benar keimanannya adalah khuthaifah ibnul yaman tapi sekelas beliau tetap butuh pemaksaan melalui saudaranya maksudnya melalui orang lain tentu beliau sangat berbahagia karena yang membuat kondisi dirinya dipaksa adalah langsung Rasulullah s.a.w. diajak kiam satu rokaat tiga surat Al-Baqarah Al-Imran An-Nisa karena suasana paksaan itu kondisinya masih dalam kondisi dipaksa aslinya kapan rukuk itu kalau sholatnya sendiri rukuk beneran kalau sholatnya sendiri tentu kalau sholatnya sendiri Al-Baqarah juga belum tentu selesai aduh udah ada seratus ayat begitulah walakin allaha allafa bainahu Allah memang ingin antara kita ini ada ikatan jadi jangan pernah meremehkan ikatan dengan orang beriman sekecil apapun walaupun kita disini cuma ikatan zoom misalnya saya dengan Ustaz Miftah ini ketemunya belum sampai lima kali tapi karena ini sebuah ketemu langsungnya karena sebuah ikatan yang tentu akan menyambungkan nilai kebaikan yang banyak kita yang mengenal namanya Sa'id Sa'id Ibn Zaid salah satu sahabat yang dijamin masuk surga Sa'id ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah hidupnya mencari hidayah saja mana ya agama benar tapi Rasulullah makanya beliau berkeinginan wahir maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyembah berhala kalau engkau halangi saya dari ketemu Rasulullah dari ketemu utusan terakhirmu jangan pernah jangan halangi anak saya yanin zaid yanin sa'id sa'id ibnu zaid itulah ikatannya padahal belum ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ketika ikatan sudah dibangun dulu ta'aliful ta'aliful kulub atau ta'aluk kalbi ta'aluk kulub sudah dibangun dulu itu menghasilkan pembangunan karakter keislaman karakter Quran yang sangat kuat sehingga hatta saat sa'id ibnu zaid itu istrinya namanya Fatimah adiknya umar ibn al-Khattab membaca Quran masuk Islam umar ibn al-Khattab jadi tentu saya dengan Ustaz Mirtah ini ketemunya belum sampai lima kali tapi karena cita-cita kita mungkin kita belum pernah ketemu kan disini baru zoom-zooman mungkin juga zoom begini kalau ketemu di terminal padahal sering ketemu di zoom nggak tahu juga tapi karena ini sebuah ikatan membangun tarbiah syafsiah Quraniyah ini harganya sangat mahal jadi kalau cuma waktunya cuma biayanya sangat mahal dan biaya taklif lukuluk ditebus oleh para sahabat dengan hijrah berapa pengorbanan jiwanya pengorbanan hartanya jadi urusan taklif lukuluk itu hata misalnya ini ada halakoh Quran halakoh Quran pekanan dua pekanan segala macam biaya setoran kemudian ada biaya ketika kita kita sudah mengatakan biaya itu kita sudah menghalangi diri kita dari membentuk kepribadian Quraniyah kenapa Rasulullah dan sahabatnya harus menegusnya dengan hijrahnya berapa nyawanya berapa biayanya karenanya kalau kita belajar tentang hadith Arba'in disitu Rasulullah mengatakan absus salam sebarkan salam hanya menyebarkan salam tapi karena ada ikatan hati ujungnya tadakhulul jannada bisalam absus salam wa ata'imu to'am ata'imu to'am itu nraktir urusannya nraktir ketemu saudara ayo makan nraktir gampang banget apalagi nraktir ustadznya insyaallah itu lebih indah walaupun saya bilang begini karena gak mungkin urusannya kan sebenarnya urusan nraktir aja jadi absus salam subarin salam nraktir saudaranya sholat malam tadakhulul jannada bisalam yang mahal bukan nraktirnya itu tapi ikatan hatinya dibalik kita bisa memberikan makan barang padahal kadang nraktir seberapa paling teh sama singkong goreng kentang goreng gak seberapa tapi ini urusannya urusan ta'aluk kalbi urusan ta'lif ul-kulub yang ini menjadi model kita untuk merintis membangun kepribadian Qur'an sehingga kita buka dulu dan ketika hal ini tidak terbangun apa aja bahkan yang dilakukan orang soleh bisa jadi sebuah kesalahan di matanya makanya nanti Sa'id Ibn Zaid menjadi gubernur pertama kali di Damascus kan ya setelah Damascus ditaklukkan oleh kaum muslimin tapi ada orang yang ya Allah ya sudah sudah Sa'id Ibn Zaid ini sudah dijamin masuk surga tanpa hisa dakwahnya semua agenda jihad dengan Rasulullah selalu ikut kecuali Perang Badr Perang Badr sedang ada tugas Rasulullah tapi namanya hati kalau sudah gak nyambung ada akhwat namanya arwah arwah binti Umais arwah binti Umais gak nyambung hatinya senangnya kesel dari dulu dari sudah lama itu sama Sa'id bin Zaid bin Zaid itu gak suka padahal sudah sesoleh itu dijamin masuk surga tanpa hisap sehingga isu apapun gak mempan akhirnya diisukan karena kebetulan tanahnya itu berdeketan nempel sehingga dia buat isu itu Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid telah mengambil sebagian dari tanah saya diisukan lagi terus nyebar tentu kaum muslimin ada yang langsung gak mungkin dia orang soleh ada yang bisa jadi bagi yang ragu-ragu bisa terjangkit penyakit bagi yang sudah ada bibit makin benci begitulah mahalnya hati bahkan sekelas hidup di zaman sahabiyat kalau Allah gak membersihkan hatinya mengkaitkan hatinya dengan saudaranya tertutup itu semua pintu hidayah sehingga Sa'id bin Zaid mengatakan Ya Allah kalau dia berdusta apa yang dia katakan butakanlah matanya dan kuburlah dia di tanah yang dia sengketakan itu ya betul doanya kiai doanya wali Allah doanya sahabat gak seberapa lama buta matanya namanya arwah binti omis setelah buta dia jalan ke tanahnya tadi tentu orang buta kalau buta dari kecil memahir jalan sambil jualan masya Allah mereka itu orang yang sangat nikmat karena tidak menerima hisap di matanya sementara kita yang bisa melihat bersiap-siap melihat iklan aurat melihat ke bandara aurat melihat masya Allah betapa berat hisap kita harus banyak bertawabat karena butanya mendadak jalannya sulit akhirnya ke jepur ke sumur dan betul doanya Sa'id bin Zaid dan akhirnya meninggal jadi suasana memaksa bersama Al-Quran memang butuh bantuan saudaranya entah saudaranya itu seperjuangannya entah saudaranya itu ustadznya entah saudaranya itu panitianya satu asramanya itu sesungguhnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala saudara kita seperjuangan nafal Quran karunia Allah panitia zoom ini adalah karunia Allah siapa saudara-saudara yang ada disini semua gak kenal kecuali disini kalau bukan karena hati yang cinta Al-Quran gak ketemu kita disini tentu ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah tahapan yang paling awal untuk membangun kepribadian Quran kalau ini saja kita udah merasa berat saya ngerti ini untuk tahapan selanjutnya ini tentu tahapan pertama kita dibuka hati kita buka saudaranya paksa diri kita kemudian kalau pemaksaan itu harus melibatkan saudaranya itulah karena sekelas Rasulullah suasana itu butuh saudara untuk bersama-sama membangun kepribadian Al-Quran kepribadian Quran sekelas Rasulullah meminta dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ul apalagi kita tentu Rasulullah kalau fasih paling fasih bacaan Quran kalau urusan mengamalkan Quran Rasulullah paling bisa mengamalkan kalau untuk taujih Quran Rasulullah paling bisa taujih Quran tetapi karena butuhnya kondisi tarbiah saksiyah Quran itu membutuhkan saudaranya jadi ini difahami oleh para mukri hadith ini kenapa Rasulullah meminta bacaan kepada Abu Ibn Mas'ud para ulama Quran atau disebut dengan kurak atau mukri mengatakan bahwa tarbiah saksiyah Quran membangun kepribadian Quran tidak bisa utuh dilaksanakan sendirinya dia butuh saudaranya dia butuh apa ya ruangan-ruangan seperti ini ya tentu riskinya masing-masing ada yang riskinya di pesantren ada yang di rumah aja ketika kita hatinya dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipaksa dibangun suasana Insyaallah pintu pertama sudah terbuka kemudian setelah kita membiasakan diri atau sudah nyaman dengan suasana pemaksaan itu tidak lagi menjadi pemaksaan maka tahapan kedua sudah menjadi kebahagiaan itulah yang disebut dengan kul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khair mimma yajuma'un itulah yang disebut waladhina ataynahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi mayunkiru wa'udah jadi pemaksaan itu ada endingnya itu cuma mengawali saja setelah itu yang ada hanyalah kebahagiaan kebahagiaan itu seperti apa rasul mengatakan semoga Allah merahmati orang yang membaca Al-Quran seperti Rahilul Murtah seperti orang yang sedang bertangasya bahagia itu begini bertangasya itu kalau sudah sampai parang tritis pengennya nyambung ke tempat wisata yang lain ke krakap rukul baron nanti lanjut lagi ke Pante Selatan terus Gua Pindul atau Gua Gong dan seterusnya karena menikmati istilah kita baru masuk Al-Baqarah jiwa kita sudah mengatakan kapan Al-Imran masuk Al-Imran sudah masuk Allah sudah kangen dengan An-Nisa sudah kangen dengan Al-Anfar sudah kangen dengan Al-An'am Al-A'raf dan seterusnya dan begitu Hatam dia sudah berpikir Ya Allah jangan kau jadikan ini Hatam yang terakhir sehingga saya masih rindu untuk terus bersama Al-Quran ini bahagia kalau sudah bahagia bersama Al-Quran yang ada perasaannya tahu-tahu sejam tapi kalau dalam pemaksaan di awal-awal kapan sejamnya jadi kalau kita sudah tahu-tahu sejam itu sudah bahagia kita Insya Allah tahu-tahu sudah dua jam tahu-tahu dua jus tapi kalau kita masih dalam suasana dipaksa ke apa dua jus ngitungin halaman berkecamuk kalau sudah bahagia rasanya kajian Quran itu enak dinikmati tiap hari gayem-gayem dinikmati kayak makanan renyah enak kajian tiap hari sambil kenikmatan ber-al-Quran kebahagiaan dengan al-Quran ini menghasilkan satu ahdath Qurani di zaman sahabat maupun sahabiat mereka kalau sudah masuk maghrib itu suasana rumahnya seperti sarang lebah sibuk baca Quran suasana ber-al-Quran yang bahagia itu membahagia akan ketika Rasulullah mengatakan istagri'ul Quran min arba'ah maka empat sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah selalu penuh dengan sahabat-sahabat yang lain yang ingin belajar Al-Quran dari situlah halak halak Quran muncul dari situlah ada jami'atul Quran yang akhirnya syahid mereka menjadi suhada dan istilah ada kunat nazilah dan dan bahagia di zaman para sahabat sampai mereka sangat menikmati seperti Aisyah radiyallahu anha yang telat pulang kenapa karena mendengar suara ngajinya salim maulah abihu daifah kemudian ketika kebahagiaan ini terus dilanjutkan dilanjutkan lagi suasananya sudah Allah rubah lagi menjadi kenikmatan bersama Al-Quran maksudnya kenikmatan itu Al-Quran itu betul-betul menjadi menjadi rujukan dirinya baik dalam kondisi memperbaiki hati maupun memperbaiki zohirnya istilahnya penyakit hatinya terhilangkan dengan Al-Quran ini rujukan hidupnya dia kenapa makan bergizi karena perintah Al-Quran kenapa menikah karena perintah Al-Quran maksudnya perintah Allah melalui Al-Quran kenapa harus memberikan kemaslahatan kepada keluarganya juga karena Al-Quran semua kenapa berekonomi itu sangat nikmat ber-Al-Quran kalau sudah sampai fase itu sementara kita makan yaudah makan saja untuk hidup dan begitulah Al-Quran yang sudah menjadi puncak kenikmatannya Al-Quran jadi puncak paling lezat yang dia rasakan sementara ahlu dunia lebih nikmat dengan rihlahnya lebih nikmat dengan suasana pengantin barunya sehingga kita lihat kalau pengantin baru masih sempat kiamulair insyaallah dia tidak kehilangan kenikmatan ber-Al-Quran apalagi kita uji ada pengantin baru suruh mabit kiamulair dan seterusnya dan itulah sampai kenikmatan ber-Al-Quran itu puncaknya adalah dia bisa menjadi solusi bagi sesuatu yang menjadi keterbatasan manusia secara umum atau menjadi ujian manusia apa contohnya kita kembali kepada kisah Abad bin Bisar bahkan saat dipanah dia tetap masih bersama Al-Quran karena kenikmatan bersama Al-Quran jauh lebih indah jauh lebih bisa dia rasakan daripada sakitnya anak panah itu tentu ini gak tiba-tiba begitu karena dia sudah memproses saksianya kepribadian Quraninya itu sudah terproses gak tiba-tiba muncul jadi begitu tapi dia bisa bisa menghalau rasa sakitnya karena bagi dirinya kenikmatan bersama Al-Quran itu lebih jauh lebih lezat daripada sakit yang dia derita itu juga dialami oleh Adi bin Abi Talib kenikmatan ber-Al-Quran yang menghasilkan keyakinan banyak sekali sahabat-sahabat yang masuk Islamnya hanya dengar Quran Umar bin Khattab dengar dan masih banyak Husayn bin Huder Sa'ad bin Ubadah ada Sa'ad Ibnu Mu'ad termasuk Abad bin Bisar itu karena bacaan Al-Quran dan kenikmatan ber-Al-Quran sampai dia seperti juga yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud yang yang saking merasakan nikmat ber-Al-Quran itu resiko ber-Al-Qurannya itu sudah terkalahkan oleh kenikmatan ber-Al-Qurannya ini keperibadian Qurani resikonya apa? Dipukulin di Ka'bah dia karena kenikmatan bersama Al-Quran dia bacakan Al-Quran walaupun resikonya dipukulin oleh orang-orang kafir sehingga dia mengatakan dia membacakan ayat Al-Rahman Al-Lamal-Quran kalau kita dalam kondisi nyaman seperti ini belum juga bisa merasakan kenikmatan ber-Al-Quran mulailah dari hal-hal yang terjangkau paksa aja dulu ya kemudian apa juga yang dialami oleh apakah Robi bin Hussain Robi bin Hussain itu yang kakinya diputus gak mau pakai anestesi karena bagi dia kenikmatan ber-Al-Quran sudah bisa mengatasi rasa sakit dan ini satu keperibadian yang sangat unik ketika dia bermasyarakat menampilkan akhlak Quran ketika dia berakhlak dengan saudaranya mengatasi semuanya sehingga nilai-nilai Al-Quran itu ketika nilai Al-Quran itu sudah dia posisikan lebih tinggi dari hidup dirinya sebagai personal dirinya sebagai makhluk hidup itulah dia sudah berhasil membangun keperibadian ber-Al-Quran keperibadian Quran ketika dia meletakkan Al-Quran itu di atas dirinya tapi kalau dirinya diletakkan di atas terbiah Kurannya gak kebentuk atau masih terproses kalau saya begini nanti sakit nanti kalau saya ngafal nanti saya kehilangan ini lama itu terprosesnya tapi para sahabat mereka sudah bisa mengatakan Al-Quran itu ketika Al-Quran mengatakan misalnya berinfaklah dalam kondisi sempit maupun lapang kalau dipikir-pikir aduh lagi gak ada gimana mau infak karena Al-Quran itu lebih tinggi kedudukannya daripada perasaan dirinya ikuti saja dan tentu masih banyak terbiah Al-Quran semacam baik waktunya habis jam 5 sukaran semoga yang sederhana ini bermanfaat padahal kalau ada berwati selesai setiap materinya luar biasa dari awal konderaatnya penuh dengan itu saya sangat berhari mengatakan tentang keperfaksaan yang harus kita jalani yang mau berhasil berhasil dengan Al-Quran sehingga keperfaksaan yang terakhirnya harus membuatkan kebahagiaan bersama Al-Quran kalau sudah bahagia beramal Sultan maka Sultan Hidup menjadi kecil babelma babelma Hidup menjadi kecil berhasil menjadi kecil terpanah itu menjadi tidak terasa ketika sedang melakukan sholat baik Jamal Ruhumat hadirin Bakti Jiban pemirsa sekalian ini saatnya tanggung jawab akan mencapkan selamat berbuka puasan bagi para hadirin yang dari Indonesia Timur bagi Indonesia Tengah Timur kalau bisa ikut sambal akhir yang dari Indonesia Tengah dan Timur tanyaan pertama Ustadz Ucin Yusif kedua 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 yang dari kedua selamat terima kasih Assalamualaikum Ustadz izin bertanya Ustadz tips menikmati Al-Quran karena kadang sudah rencana mau ngaji tapi pas waktunya ternyata nggak jadi ada ada saja halangannya gitu juga kadang sudah tekad nambah hafalan tapi selalu niat nggak sejalan dengan kenyataan tipnya bagaimana Ustadz apakah perlu di rupiah mungkin yang raise hand boleh didahulukan silahkan Pak Pak Dudin kalian aja menjawabnya biasanya begitu ya Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Perkenalkan saya Dudin Awaludin dari Yayasan Gemar Membaca dan Mengapa Al-Quran Kota Bogor salah satu lembaga yang mencetak kebunuh Al-Quran baik dalam uraian tadi ada kan kita harus berusaha menciptakan suasana terbiak Al-Quran dengan cara memasakkan diri memasakkan diri supaya kita lebih terus bagaimana batasnya dihubungkan dengan ayat yang menyuruh Fakra'umah tayyat salu minal Al-Quran supaya menyeimbangkannya antara memaksakan diri dengan mengambil tayyat saran itu mungkin itu saja seseorang jika Allah berkata sekalian bertanya ketiga ya dan bertanya dari ada di chat yang langsung ke saya apakah ketika ada maksyiat yang kita lakukan secara otomatis Al-Qur'an akan menjauh. Apakah ketika ada masyarakat, otomatis Al-Qur'an menjauh. Satu lagi, baca Al-Qur'an lebih sekali duduk, selama tilawah ada anak-anak yang bermain dan sekali menangis, bahkan berselisih dengan saudaranya, dengan berhati terpaksa berhenti tilawah. Lalu lanjut lagi, dengan sedikit rasa gimana, maunya baca sampai selesai. Apakah itu boleh atau bagaimana terganggu dalam membaca dengan anak-anak yang nangis dan nangis-nangis. Jadi Allah katakan Jadi ketika manusia ini sudah ingin ya, punya keinginan, itu setan memang nggak tinggal diam. Dan setan tahu bahwa manusia itu punya keinginan untuk beramal soleh. Sehingga Allah katakan, nggak ada itu seorang Nabi atau seorang Rasul. Kecuali kalau sudah ingin beramal soleh, ingin melakukan kebaikan, Al-Qasaytanu fi-umniyatihi. Syaitan hadir untuk menghalangi niat-niatnya. Supaya tidak terlaksana. Ini mirip. Maksudnya, ya memang kita sudah berazam banget. terhabis isyat tilawah. Azamnya begitu, ya. Tapi buka Quran aja nggak. Apalagi mencari pembenaran. Aduh, ternyata ada tamu. Ternyata ya segala macam. Ada jalanan. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku kepada Ustaz Muhajirah. Ustaz Muhajirah. Nggak. Tapi semua. Ya saya. Bahkan Ya Nabi Rasul wa ma'arsal na minko belika mirrasulin wa la nabiyin. Ya Nabi Rasul ma'ar begitu. Ya begitulah. Kenapa fungsi ta'awud ini dihadirkan oleh Allah. Kalau sudah ingin tilawah, ta'awud. Ta'awud itu fungsinya untuk melindungi atau membentengi. Emang yang kedua, emang usahakan untuk tidak memberitahukan dulu kepada orang lain. Misalnya, habis ini saya mau tilawah. Itu lebih sulit lagi biasanya. Sudah pendem dulu sendiri. Kemudian, ya. Dari situlah kita diperlukan senjata, ya. Atau bekal, ya. Bekalnya ada di mana? Di zikir. Maka jangan sampai pernah kita beralasan begini. Daripada saya zikir, mbak ada subuh, mending saya buat muroja'ah. Setan sudah masuk, ya. Karena zikir ini justru berfungsi untuk mengekalkan muroja'ah kita. Membuat energi, kemampuan bersama Al-Quran. Ini kalau kita sudah daripada buat apa, istilah kita ya. Al-mak surat misalnya. Mending saya buat tilawah. Akhirnya, memang pertamanya benar, ya. Pertamanya ada tilawah, nggak ada al-mak surat. Tapi lama-lama, ketika itu terproses, fungsi zikir sudah tidak ada dalam diri kita. Fungsi zikir itu betul-betul ya, menjadi menjadi tameng saat kita terpelanting, pingsan, ya. Nggak bisa tilawah. Juga menjadi daya untuk sahabat. Saat guncangan, Allah hadirkan. Ayualladina amanu, idha lakitum fiatan fazbutu, wadhkurullaha kathirah. Untuk bisa sahabat. Jadi, yang kedua, memang tidak gratis ya, pola-pola seperti ini. Tidak gratis. Karena aslinya, memang harus ada ruangan pemaksaan. Kalau di antara tipsnya, ringkasnya begini. Nasihat dari seorang ulama dari Sudan, namunnya Syekh Mustafa Amdil Jabal. Juga ahli dalam bab tafsir. beliau memberikan rumusnya dengan kalimat hurun a'in. Hurun a'in. Tahu ya maksudnya? Hurun a'in. Istilah kita sih, bidadari yang bermata jeli. Tapi hurun a'in itu maksudnya kaidah. Haknya hadir. Tekadnya membajak. Membajak, ya. Kuat, hadir. Wawunya, wakil. Bertawakal kepada Allah. Roknya, rokis. Jadi, kata murokas. Berikan waktu yang khusus. Dan hurun a'in. A'innya adalah aktif. Aktif itu. Iqob lah. Dihukum diri kita. Misalnya kita sudah niat nih. Bada Isya' Mautilawah. Gagal lagi. Kalau gagal, saya akan melakukan ini. Sehingga Umar Ibnul Khattab juga melakukan mu'akobah ini. Artinya mu'akobah. Mu'akobah. Itu, Umar pernah setelat sholat maghribnya. Dan cara ikobnya adalah semalaman gak tidur. Habis waktunya buat kiam mulai. Itu akib. Bagaimana kita? Sehari gak tilawah. Dua hari gak tilawah. Sebulan gak tilawah. Gak ada mu'akobah apa-apa. Makanya gak pernah terlaksana itu. Karena konsep mu'akobahnya gak. Hurun a'in. Iyaknya adalah yakin. Al-Quran itu bisa. Nunnya adalah natbik. Rumusnya. Natbik artinya mengamalkan apa yang kita pelajari. Jadi pemahaman kita terkait dengan dan ayat yang sama disebut dengan di ayat yang lainnya surat mu'zamin. Muzamil ini 19 ayat pertama turunnya di Mekah. Ayat ke-20 turunnya di Madinah. Menurut sebagian besar ahli tafsir. Sehingga mu'zamin dengan mudahfir kan artinya sama. Sama-sama berselimut. Tapi mu'zamin itu maksudnya berselimut karena kenyamanan. Makanya dalam ayat ini ada unsur langsah. Lembut. Al-mudahfir dari kata ditaruh. Maksudnya berselimut tapi karena perlindungan. Misalnya tiba-tiba ada harimau. Masuk ke rumah antum. Nah, antum sembunyi kemudian menutup dengan kain. Itu berselimut. Tapi untuk melindungi. Itu disaruh. Jadi sama kan. Ya ayuhal mu'zamin. Ya ayuhal mu'zamin. Ya ayuhal mu'zamin. Sebenarnya ini Allah ingin menyiapkan karakter da'i. Asli. Pakai so. Asli. Karakter da'i asli disiapkan oleh Allah melalui surat mu'zah. Di antaranya adalah kemampuan sholat malam. Dimana aslinya difahami. Jadi pemahaman ini harus sama dengan pemahaman mufassirin dan para sahabat. Fakra'u matayasara minal Qur'an. Fakra'u matayasara minal Qur'an. Maksudnya kita harus upayakan semua Al-Quran itu menjadi tayasar. Aslinya begitu. Agar semua menjadi tayasar minal Qur'an jadilah kita harus merintis. Tidak tiba-tiba semua jadi tayasar. Dari situlah kita merintis dipaksakan. Tujuannya agar nanti semua menjadi matayasara minal Qur'an. Sehingga yang di bawah disebutnya fakra'u matayasara minal Kapan itu? Ketika ada yang sakit alimallahu annaminkum mardoh ya betahuna minfadillah atau sedang mencari rezeki kadang-kadang ada tukang sayur kan malam dia belanja ada satpam jaganya malam ya betahuna minfadillah atau dalam keadaan berjia dari situlah baru fakra'u matayasara min kalau sudah begitu yaudahlah yang ringan aja baca 130 karena kondisinya begitu tapi kalau kita enggak juga tugas malam enggak juga apa enggak ada fakra'unya ini yang masalah karena rusahnya walaupun dalam kondisi mencari ma'isah dalam kondisi dalam kondisi sakit dalam kondisi jihad jalan Allah tetap harus ada fakra'u matayasara barulah saat itu ya yang mudah-mudah saja lancarnya al-anfal misalnya yaudah baca al-anfal aja tapi ketika kondisi normal apa yang diperintahkan Allah kembali ke ayat 1 ayyuhal mizamil kumillaila illa kalila niswahu awing kusminu kalila isinya itu maksain diri semua dari ayat pertama maksain diri semua itu itu maksudnya penjelasan surat mizamil sehingga para sahabat begitu insyaallah sehingga semua Al-Quran menjadi khair lagi ya yang banyak anak-anak ya apakah kerja kita lakukan otomatis Al-Quran menjauh menjadi penghalang Al-Quran Al-Quran jadi ini seperti cerahatannya Imam Syafi'i Imam Syafi'i syakautu ilawak su'ahabdi wakil itu nama gurunya gimana nih hafalanku gak bagus banget ada yang terlewatkan terlupa jadi dia mengadu gurunya gimana nih kata gurunya ini ala terkil ma'ashi guruku menasihatiku untuk meninggalkan ma'ashi nah ini hubungannya ketika Al-Quran itu makna kenapa begitu karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah kenapa Imam Syafi'i begitu karena tidak sengaja dia melihat kaki akhwat di atas maksudnya di bawah dengkulnya mungkin tersingkat gak sengaja padahal itu kalau menurut hadithnya ya sudah jelas bahwa pandangan pertama yang tidak sengaja yaitu tidak dosa di sisi Allah tapi yang selanjutnya dicatat sebagai sebuah salah artinya tidak bisa juga disebut sebagai sebuah maksiat tapi karena kelembutan hatinya itulah membuat hafalannya sedikit sedikit pecatatan gitu ya ragu gitu lah hafalannya jadi ragu gak yakin terlewat apalagi kita di akhir zaman kalau seurusan bab tiga hal di akhir zaman kita sudah sangat sulit menghindari bab riba bab aurat dan bab musik sangat sulit kita menghindari mau model ustad kayak apa aja surbannya mau sudah sebening apa aja itu baju putihnya kalau urusan tiga ini sudah sangat sulit apa iya ada ustad yang gak pernah dengerin musik hp-nya ada ringtone naik pesawat ada musiknya belanja di mall ada musiknya apa iya gak melihat aurat subhanallah gak bisa iklan-iklan semua aurat isinya jangan kan iklan sabun iklan sampo iklan apa aja lihat berita aja kan aurat orang yang gak bagai jilbab jadi tentu ya ini memang menjadi penghalang yang penting kita tidak merasakan tidak menikmati memang alamnya begini hasilnya kita gak ingin karena keterbatasan tapi kalau kita hanya nyari ya bagaimana itu maksudnya maksudnya ya Nabi Yusuf sudah dalam bentuk kondusif ya pintunya banyak akhwatnya cantik keturunan ya raja ya istilahnya bangsawan sudah sangat aman dikunci lagi tapi Nabi Yusuf mengatakan kuala ma'adallah ya begitulah ya kalau sekitar ya sudah sudah tidak dalam kondisi begitu nyari-nyari nah itu ya apa ya keimanan bagaimana ini model tapi ala kulihal ya tentu ini tidak menjadi sebuah alasan untuk kita mundur dari Al-Quran karena yang tidak bermaksiat Al-Quran menjawab juga banyak ya gak mau meroja'ah memang gak pernah bermaksiat kok lupa juga ya gak mau meroja'ah malah ada ahlul maksiat yang lancar juga kapalannya karena dia meroja'ah jadi Al-Quran ya bisa jadi dalam kondisi-kondisi seperti itu bagi kita yang mahal adalah nilai Al-Quran apalah Al-Quran yang lancar tapi bermaksiat bisa jadi itu adalah istiraj satu penikmatan yang dibiarkan nah menyikap hal ini teruslah ya berlatih ya untuk bertaubat kepada Allah bertaubat lagi maka Allah atakan selama dia beriman bersama Al-Quran kalau berulang-ulang masih mencoba bertaubat lagi jatuh lagi karena memang baru segitu mampunya tapi Allah tetap mengatakan hamba yang seperti ini dengan hambaku tapi bukan juga berarti kita menggampangkan maksiat karena seberapapun kecilnya maksiat dilakukan kepada Allah zat yang maha besar itu memberikan dampak kenikmatan akhirat yang banyak dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberusaha aja insyaallah tidak tidak menjadikan hilangnya peluang keseorang menjadi ahlul Quran tapi kalau menjadikan hambatan itu adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah siapa yang bermaksiat menjadi kurang nikmat dia bersama Al-Quran karena kalau saja dia tidak dibuat begitu oleh Allah orang akan terus menikmati maksiatnya sehingga Allah harus memisahkan itu sebagai bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia terutama orang-orang yang beriman saya masih ada tiga menit biar kebahagiaan yang lain satu lagi kali suara yang terakhir tadi saya pernah cekat ingin dilawa tapi ada problematika anak-anak yang lantem dan lain yang hambatan anak-anak dia itu kan tidak selalu kondisinya itu sebagai bukti bahwa dalam suasana tidak kondusif saja kita siap jadi banyak sahabat yang tidak dalam suasana kondusif tetap bersama tilawah misalnya Umar Ibn Khattab ketika perjalanan ke Filistin itu tilawah sepanjang jalan kan gak kondusif cara tilawahnya gimana gantian satu nuntun satu nuntun satu naik kendaraan per seratus ayat kalau sudah seratus ayat gantian kita kalau gantian nyetir mobil kita gantian nyetir per dua jus saya nyetir dua jus anti gentian itu kan gak kondusif itu tapi itu menunjukkan bahwa dalam kondisi tidak kondusif saja kita ini siap lagi tilawah anaknya rewel mana seperti apa ya seperti tahu banget gitu anak begitu kita berhenti tilawah gak rewel lagi dia tahu aja gitu kalau kita tilawah lagi rewel lagi itu insyaallah ada masa ada malamnya yang bisa kondusi beda dengan sebuah alasan jadi saya bersyukur kalau sudah ada perasaan seperti Usaid bin Hudayr juga melalami hal yang sama dalam hal tidak kondusif jadi umiknya sibuk segala macem sehingga abiknya harus ngomong kalau yang ngomong umiknya kan wajar kalau yang ngomong abiknya umik itu kalau ngomong memang kerjaannya kalau abiknya jadi kerjaan ngomong tapi Usaid bin Hudayr dalam kondisi sebenarnya enggak enak buat tilawah dia tetap aja tilawah sambil ngomong anaknya namanya Yahya sehingga sambil tilawah Yahya itu gelendotan di mana bahunya tergelendot di pudaknya tergelendot tapi saat suasana enggak kondusif tetap saja tilawahnya itu mampu membuat kudanya melompat terlompat meringkik siap kalau ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan aslinya ketika kita siap dalam kondisi infiru khifafan wathilqanan ya teteplah bersama amal soleh dalam kondisi berat dan aslinya begitu semua dalam infat ada sarra iwadarra ada kondisi luang pas banyak dana ada pas keterbatasan ya Allah inginkan dan bersyukurlah dalam kondisi ngantuk berat tetap bisa tilawah kemudian ya insyaallah itu tetap diperhatikan kaedah-kaedah fikihnya tidak juga menjadi satu hal yang ngotot kitanya ingin melaksanakan sebuah ibadah tanpa Allah apa fikihnya misalnya kita ingin sholat panjang anaknya nangis ya bukan berarti kita udah lah anak nangis adalah fitnah dunia tetap sholat ya enggak fikihnya tetap dipercepat sholatnya ambil anaknya bisa digendong kalau tenang kita bisa melanjutkan sholatnya kalau enggak tenang kita tetap anak lebih diutamakan tetap kita melaksanakan kajian-kajian fikihnya kita lagi sholat jidah sholat ya Allah lagi nikmat-nikmatnya sholat duha pengennya seperti ungu darda sholat duha kalau lagi futur selesai al-baqara saya nyubah selesai al-baqara kebetulan al-baqara sudah baru dua rokaat semangatnya sudah mau berkorohan tiba-tiba pas dua rokaat iseng buka WA ada WA tolong dong anterin saya ke rumah sakit mana yang harus didahulukan enggak kondusif itu tetap harus mendahulukan saudaranya diantar ke rumah sakit hak saudaranya yang sakit itu lebih berhak diutamakan dari dia melanjutkan sholat duha kecuali bisa dilakukan oleh orang lain begitu fikih awlawiat harus tetap kita pakai dalam kondisi-kondisi yang tidak kondusif suasana yang tidak kondusif baik begitu insyaallah pertemuan pertemuan ringan kita di sore ini baik mohon ditutup dengan soalan di akhir akhara kita terima Allahumma barik lana fi awladina Allahumma barik fi awladina wa banatina Allahumma habib ilayhim al-Quran wa habib ilayhim al-iman wa habib ilayhim al-da'wah Allahumma karih ilayhim al-kufra wal-fusuka wal-asyan wa ja'anna wa iyahum min al-rasidina wal-rasidat wal-qanitina wal-qanitat wal-mujahidina wal-mujahidat Allahumma la tadalana zamban illa wa fartah wal-hamman illa farrajtah wal-daynan illa qadaytah wal-maridun illa shafaytah wal-hajatan min hawaij dunya wal-akhirati illa qadaytah ya daljalali wal-ikram Allahumma jihalna wa ahlana wa dhriyatina min ahli al-Quran al-adhinahum khawasatuka wa ahluka ya arhaman rahimin Allahumma jihal al-Quran lana fi dunya qariyna wa fi al-qabri munisa wa yawman qiyamati shafi'ah wa minal nari sitra wa hijabah wa ilal jannati dalilah wa rafiqah ya daljalali wal-ikram rabbana adina fi dunya khasana wa fi al-akhirati khasana wa kina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh wa sallam wa alhamdulillahi wa raktil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallam wa rahmatullahi wabarakatuh wa sallam wa rahmatullahi wabarakatuh wa sallam khairan zaid wa sallam izin semuanya ya semoga mendapatkan manfaatnya sangat luar biasa mencerahkan dan sangat nilai tinggi rupiahnya cerahkan semuanya jadi kita berinteraksi kita akhirnya dengan subhanakum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati